Intro Saat ini tim dari Polda, Jatan Ras Polda, kemudian Polres Tabes masih terus bekerja di lapangan untuk mengungkap peristiwa yang kemarin terjadi dan kemarin pun Dirkrimpung dengan Kapolres Tabes langsung memimpin serta memonitor olah TKP yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Polres dan Polda jadi sampai sejauh ini kita tetap memohon dukungan, informasi sekecil apapun akan kita terima untuk bisa segera menungkap peristiwa yang kemarin terjadi ada beberapa yang sudah kita minta keterangan untuk selangsungan perlu yang didapat di TKP itu Pak sudah didapat dari mana? ya jadi untuk jenis dan lain sebagainya saat ini kita sedang melakukan uji malistik jadi nanti hasilnya untuk kepentingan penyidak nanti akan kita sampaikan kalau untuk kondisi korban apakah sudah bisa dicerakitakan atau belum? kondisinya masih belum stabil jadi kita tidak bisa memaksakan untuk memutuskan keterangan korban atau juru parkir yang kemarin menjadi korban kalau untuk kerugian apakah sudah berhasil kita rinci? belum, nanti hasil pengembangan dari penyelidikan yang dilakukan oleh tim di lapangan Pak, bentuk antisipasi kita nih Pak, kejadian yang sama pernah terjadi beberapa tahun lalu dan kemudian dalam hitungan hari terjadi lagi yang sama di tempat berantem bung ini menjadi trauma tersendiri bagi para perdagangan rumah secara-kara akan mengambil antisipasi kita Pak ya jadi dengan beberapa peristiwa yang terjadi kita tentu mengajak semua masyarakat untuk mewaspadai kemudian dari waspada itu kemudian kita bisa mengantisipasi dengan menambah CCTV di tempat-tempat strategis kemudian mengembangkan ataupun memanfaatkan pihak-pihak dari security sebagai pengamanan internal kemudian hal lain jika memang sudah memiliki nomor kontak kepolisian manfaatkan itu kita memiliki 110 manfaatkan itu ya jadi masyarakat harus betul-betul memahami juga ada layanan kepolisian 110 silahkan manfaatkan itu untuk bisa segera mendatangi tempat kejadian perkaraan terima kasih terima kasih terima kasih